Karena bila kelamaan, maka radangnya itu akan mengambil semua kolagen kulit kita dan resikonya adalah bopeng ataupun skar. Jadi kalau kita ada bekas jerawat, pertama-tama kita harus membedakan dua hal. Yang pertama bekas jerawat yang warnanya coklat, ataupun bekas jerawat yang kulit kita tidak rata, ataupun masuk ke dalam yang kita sebut dengan bopeng ataupun skar. Di mana bekas jerawat yang berwarna coklat, itu biasanya disebabkan oleh karena peradangan kulit atau inflamasi akibat jerawat, yang kemudian kulit itu sembuh dan menjadi coklat. Umumnya terjadi pada orang-orang yang memiliki kulit sensitif ataupun atopic skin. Sedangkan bila kita menemukan bekas jerawat berupa bopeng ataupun dekok, peradangan akibat jerawat yang semakin tinggi peradangannya, maka resiko skar ataupun bopengnya akan semakin tinggi. Kalau kita pencet jerawat, tergantung bila kita mencetnya dengan tepat, maka hasilnya akan bagus. Hanya boleh dilakukan untuk komedo saja. Namun untuk kasus deep komedo ataupun kasus jerawat batu atau jerawat yang meradang, jangan dipencet karena tidak boleh, resikonya akan semakin bopeng ataupun jerawatnya akan semakin meradang. Jadi supaya jerawat itu tidak bekas, pastikan si komedo itu kita harus buang ke ahlinya. Kemudian supaya karena kalau komedo itu kita tidak buang, dia perjalanannya akan menjadi jerawat batu atau jerawat meradang. Dan bila kita sudah ada jerawat meradang, pastikan kita harus segera berobat ke dokter kulit bila kita obati sendiri dengan skin care ataupun krim-krim yang dijual bebas, 2 hari, 3 hari, 7 hari tidak sembuh-sembuh harus juga berobat. Karena bila kelamaan, maka radangnya itu akan mengambil semua kolagen kulit kita dan resikonya adalah bopeng ataupun skar. Jadi kalau bekas jerawat itu berupa warnanya kecoklatan, itu maka kemungkinan untuk dihilangkannya akan semakin tinggi. Namun kalau kita bekas jerawatnya berupa bopeng, skar, itu ada 3 jenis, ada yang ice pick, ada yang box skar, ataupun rolling skar. Dan untuk kasus skar ini kita bisa perbaiki, namun mungkin tidak 100% kita bisa sempurnakan. Jadi bila kita ada bekas jerawat dan bekasnya ini warna coklat dan biar rata, kita bisa menggunakan krim-krim pencerah, kemudian kita menggunakan treatment chemical peeling, laser, ataupun skin booster, nah itu hasilnya cukup baik. Namun bila kita punya bekas jerawat dan bekas jerawat ini bopeng, opsinya adalah menggunakan mikronid radiofrekuensi, menggunakan chemical peeling, PCA peeling, laser, lasernya itu ada yang fraksional laser, seperti CO2, ataupun erbium yak. Dan kadang pun kita dapat menggunakan bedah XCC. Jadi bila kita memiliki wajah yang ada bekas jerawat, bekas jerawatnya itu bisa berwarna coklat, ataupun berupa bopeng, pastikan kondisi sekitar kulit kita ini harus bersih dari komedo ataupun dari jerawat aktif. Karena bila kita treatment bekas di kulit kita, namun kita masih komedoan, kita masih ada jerawat-jerawat aktif, resikonya dalam waktu 1-2 minggu ke depan, maka kita bisa breakout, kita bisa makin banyak komedo, makin banyak jerawat yang muncul. Kita bisa tahu kalau kita itu nggak cocok sama skincare, ada tandanya salah satunya adalah kulit kita ini nggak nyaman. Jadi kulit kita ini ada kemerahan, gatal, perih, panas, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah pakai beberapa minggu, beberapa bulan, namun nggak ada hasilnya. Nah itu kita baru tahu itu tidak cocok dan kita boleh segera mengganti skincare lain, ataupun kita bisa berobat ke dokter yang terdekat. Jadi kita perlu tahu bercak coklat di wajah kita ini melasma ataupun bekas jerawat. Caranya gimana? Kalau bekas jerawat itu, biasanya kita ada jerawat dan ukuran spot coklatnya sesuai dengan bekas coklatnya. Namun kalau untuk melasma, biasanya kita tidak ada jerawat sebelumnya dan ada bekas coklat. Dan biasanya untuk bekas jerawat ini yang warna coklat, itu ditanganinya lebih mudah dibandingkan melasma. Karena melasma ini, dia pigmentasinya lebih dalam dibandingkan bekas yang diakibatkan karena jerawat. Dan yang sehat, nanti kalau ada pertanyaan seputar kulit, kelamin, bisa dimasukkan ke kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu ulas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!